Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Football United Ringan amatiran ala gua Video ini gak akan lama-lama Gua akan memberikan update langsung dari The Athletic ini terkait dengan Mason Mount Dikabarkan kalau Manchester United Baru saja atau telah melakukan Tawaran ketiga Dalam usahanya untuk mendapatkan Mason Mount Sebelumnya Manchester United ini menawar Di angka 50 juta pounds Jadi ini 45 juta pounds Tambah 5 juta pounds add-ons Nah yang terbaru hari Jumat ini Hari Jumat sore ya Kalau Manchester United menaikkan lagi tawarannya Di angka 50 juta pounds Plus 5 juta pounds add-ons Jadi secara total ini ada 5 juta pounds tambahan Manchester United sendiri dikabarkan Tidak atau ya Berusaha untuk tidak meningkatkan lagi Tawaran untuk Mason Mount Pemain yang memang diincar Oleh Eric Ten Hag sebagai pilihan pertama Sebagai prioritas di bursa musim Di bursa Transfer musim panas ini ya Sorry Manchester United Total berarti ini ada di angka 55 juta Dengan add-ons 5 juta Basic fee nya ada 50 juta Manchester United juga disebutkan Tidak akan menyentuh Angka 60 Dan menurut gue bisa jadi Ini akan menjadi tawaran terakhir Kepada Chelsea Untuk Mason Mount Take it or leave it Ini sekali lagi asumsi gue ya Pendapat gue Karena Manchester United ini sudah tawaran ketiga Nampaknya Dari pengalaman musim lalu Manchester United juga menghindari Apa ya Drama yang berkepanjangan Kalau seandainya Chelsea Menolak tawaran ini Nampaknya Manchester United Akan mencari alternatif lain Ya Tentu saja dengan Daftar dari Eric Ten Hag Bagaimana peluangnya Menurut gue Peluangnya besar Peluangnya besar menurut gue Gue bisa salah sekali lagi ya Ini cuman ringan amatiran Gue cuman Gue bisa salah sekali lagi Tapi Asumsi gue Perkiraan gue Prediksi gue yang ringan amatiran Besar kemungkinan ya Tawaran ketiga ini Akan diterima oleh Chelsea Walaupun demikian Dari yang gue terima ya Di informasi Kalau Belum ada pembahasan Chelsea belum membahas Atau mendiskusikan Tawaran ketiga dari Manchester United ini Artinya Belum ada keputusan Tapi diperkirakan Kalau Mereka akan segera melakukannya Ya Mereka juga butuh Bergerak cepat Untuk memberikan keputusan Terkait dengan pemain Yang akan keluar Dari Stormford Bridge Karena Chelsea juga Terus ya Beraktifitas di bursa transfer Utamanya Mendatangkan pemain Mereka telah melepas Banyak pemain Utamanya ke Saudi Arabia Namun Untuk kasus Mason Mount Ini juga Menurut gue Cukup menarik perhatian Karena Mason Mount Sempat dua kali terpilih Menjadi pemain Of the year Di Chelsea Tapi Di perpanjangan kontrak Tidak ingin memperpanjang Salah satu kabar Yang gue dapatkan Dari The Athletic Kenapa kok Mason Mount ini Tidak ingin memperpanjang Waktunya di Stormford Bridge Karena Gaji yang diterima juga Bukan gaji yang tinggi-tinggi Banget ya Sekitar ada Atau di bawah Seratus ribu Per pekan Dan mungkin Di tawaran terbaru Dari Manchester United Bisa jadi akan Dapat yang lebih tinggi Daripada itu Ada juga Bocoran ya Kalau pelatih fisiknya Telah mengatakan Sukses di Manchester United Walaupun Setelahnya Pelatih fisik dari Mason Mount Ini mengakui Kalau dia ini memang Fans dari Manchester United Dan Apa yang dikatakan Di video Atau di Bukan di video ya Di postingan tersebut Ini tidak ada kaitannya Sebagai bocoran Dan lain-lain Ini murni Hanya sebagai harapan Sebagai seorang fans Manchester United Well Gue pun juga berpendapat demikian Kenapa? Simple Dia adalah pemain yang diinkan Oleh Eric Ten Hag Prioritas nampaknya akan Ke Mason Mount Dan kalau Manchester United Bisa mendatangkan Mason Mount Seawal mungkin Ini bagus ya Terutama sebelum pre-season Penting Timeline Deadline-nya itu menurut gue ya Deadline pertama adalah pre-season Sebelum mulai pre-season Sekitar Awal Juli Nanti akan Latihan pertama Mungkin mendekati tengah Juli Akan mulai Tour pre-season Kalau Manchester United sudah Mungkin tidak lengkap 100% Tapi Banyak pemain yang Sudah bisa berada di sana Terutama pemain baru Menurut gue ini akan Bagus untuk persiapan Jadi Update-nya demikian ya Manchester United Nampaknya memang Kalau menurut gue sih Ini jelas Prioritas ada di Mason Mount Karena belum ada Aktivitas Untuk pemain lain Andre Sorry Onana Ya Andronana Contohnya ataupun juga Harry Kane dan lain-lain Tapi Bagaimana manajemen John Murto Andy Will Ini Sangat konsentrasi penuh Untuk mendapatkan Mason Mount Tarik ulurnya Menurut gue Cukup seru Karena walaupun Tersisa satu tahun Tapi Chelsea tidak Apa ya Mereka memasang harga yang tinggi Mereka juga tidak Tidak gentar Katakanlah demikian Dengan Mason Mount Yang akan habis kontraknya Satu tahun lagi Manchester United Di sisi lain juga Berusaha untuk bermain cerdik Artinya tidak ingin mengikuti Harga yang ditetapkan oleh Chelsea Dimana gue sepakat sih Harga itu Memang terlalu tinggi Unrealistik untuk pemain yang Satu tahun lagi akan gratisan Dan harga yang tidak ingin Ditembus oleh Manchester United Adalah di angka 60 Dan tawaran terakhir ini Ada di angka 55 juta pounds Kalau di euro kan Tentu saja Ya 60 juta lebih ya kan Tapi kan yang dikabarkan Kalau menurut gue ini Manchester United tidak ingin Lebih dari 60 juta pounds Kita nantikan Kita Ya Nanti kalau seandainya Ada kabar-kabar lagi Insya Allah akan gue kabari Di Football United Channel Ringan amatiran Aleguat Terima kasih sudah menyaksikan Jangan lupa like, sulat, subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!